Pemilihan Gubernur Bali tahun 2024 mulai bergemuruh. Bupati Badung Inyoman Giri Prasta digadang-gadang menjadi calon kuat. Ketua DPC PDIP Badung itu dianggap sebagai figur yang kuat, sehingga DPD Golkar Badung siap mengusung Giri Prasta sebagai calon Gubernur Bali. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua DPD Golkar Badung Iwayan Suyase dalam pidatonya di acara HUD ke-57 Golkar di Bongkah Seselasa 19 Oktober. Ditemui Kamis 21 Oktober, Suyase mengatakan pernyataan dalam pidatonya tersebut adalah spontanitas. Tantaran dia melihat Giri Prasta sebagai figur yang cocok melangkah menjadi Gubernur Bali. Walaupun berbeda partai, menurutnya figur seorang Giri Prasta layak didukung untuk maju dalam Pilgub Bali. Pihaknya menyebut sosok Giri Prasta memiliki bibit, bebet, dan bobot yang masih karismatik dan disenangi oleh masyarakat. Jika Giri Prasta tak diusulkan menjadi calon Gubernur oleh PDIP, maka Partai Golkar siap mengusung. Akan tetapi, Suyase mengatakan keinginan tersebut belum dibahas di internal partai. Dia mengaku pernyataan tersebut baru sebatas ungkapan sebagai ketua partai dan representatif masyarakat. Lebih lanjut, politisi asal penarungan ini menambahkan, secara internal partai memang harus ada pembahasan lebih lanjut siapa yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Namun berbicara tokoh di Badung, pihaknya menganggap Giri Prasta adalah tokoh yang terbaik.